Dan untuk menonak klikkan pengulangan, tekan tombol add key 1 sebanyak 2 kali. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dedy Kaidi. Hari ini saya akan mempraktekan cara menggunakan DAPlayer MP3. Sebuah modul berukuran mini yang dapat memutar audio pada microSD, bahkan tanpa menggunakan amplifier eksternal. Kita hanya cukup menyiapkan 1 buah speaker 3W, 1 buah baterai, dan beberapa tombol. Dan sekarang izinkan saya menceritakan pengalaman saat pertama kali menggunakan DAPlayer mini tanpa Arduino dan tanpa PC. Yuk! Hari ini paket DAPlayer mini yang saya pesan sudah datang. Modul ini terdiri dari beberapa komponen SMD beserta 16 pin penghubung. Tidak ada kode atau nama pada setiap pin. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, saya mencari datasheet dari modul ini, dan saya menemukannya. Hal pertama yang saya cari adalah pin PCC dan pin ground, yaitu untuk mengetahui berapa tegangan yang dibutuhkan untuk menghidupkan modul ini. Sesuai datasheet, modul ini mampu disuplai tegangan DC minimal 3,2V dan maksimal 5V. Untuk itu, saya menyiapkan sebuah baterai dengan tipe 18650 yang bertegangan 3,7V, dan siap dikoneksikan ke modul dengan berantara sebuah saklar on-off. Ground pada modul ini terdapat 2 pin, yang mana keduanya saling terhubung. Kemudian, saya menyiapkan sebuah speaker 3W dengan ukuran 2 inci, untuk dihubungkan ke pin 6 dan pin 8. Sekarang, waktunya mengisi audio pada microSD. Pertama, saya memformat microSD terlebih dahulu menggunakan smartphone yang saya miliki. Setelah diformat, saya membuat folder bernama mp3 pada microSD. Saya sudah menyiapkan 3 buah audio berdurasi masing-masing sekitar 10 detik, kemudian memasukkan ketiganya pada folder mp3. Menurut dari beberapa informasi, kita perlu mengubah nama audio yang kita masukkan menjadi 4 tingkat angka, yaitu 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Hal ini untuk memudahkan menandai urutan audio yang akan diputar. Setelah diisi, saya memasukkan microSD pada DF Player Mini dan menghubungkan catu daya. Hasilnya adalah, saat modul terhubung ke catu daya, modul tidak secara otomatis memutar audio. Dan saya berasumsi, mungkin modul ini butuh sebuah trigger. Untuk itu, saya kembali membaca datasheet. Dan benar saja, modul ini membutuhkan sebuah trigger, yang salah satunya diterapkan pada pin 12. Menerapkan trigger pada pin ini memungkinkan modul untuk memutar audio urutan pertama. Dan trigger yang saya gunakan adalah sebuah saklar push on. Nah, yang kita tahu bahwa trigger pada umumnya membutuhkan sebuah sinyal antara low maupun high. Faktanya, pin 12 pada modul ini akan memutar audio jika diberikan low maupun high. Namun pada praktek ini, trigger saya hubungkan ke ground melalui saklar. Setelah ditekan, modul mulai memutar audio pertama. Dan hasilnya, audio 1 yang berdarasi 10 detik tadi hanya diputar 1 kali dan tidak berulang. Maupun tidak secara otomatis lanjut ke audio 2. Setelah melihat datasheet kembali, kita bisa menambahkan beberapa trigger lagi. Tujuannya untuk menambahkan beberapa opsi. Menerapkan trigger pada pin 9 memungkinkan memutar lagu sebelumnya saat tombol tekan sesaat, atau bisa disebut tombol previews, dan menuntukkan volume saat tekan tombol lama. Selanjutnya, menerapkan trigger pada pin 11 adalah sebaliknya, memungkinkan memutar lagu selanjutnya saat tombol tekan sesaat, dan meningkatkan volume saat tekan tombol lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa waktu saya menggunakan modul ini dan masih dengan program bawaan, ternyata audio pada microSD bisa diputar berulang atau repeat. Kita bisa mengaktifkan mode tersebut dengan menahan beberapa saat pada tombol yang terhubung dengan pin add key 1. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!